Halo masih di Youtube channel Tommy Sucipto, terima kasih masih setia dengan Youtube channel saya. Saya sekarang ada di sekitaran Jatisari, kecamatan Jatiasi, kota Bekasi. Sekarang saya mau ngeliput mengenai TPS, tempat pembuangan sampah, tapi ini TPS-T, tempat pembuangan sampah terpadu. Kayak apa, ada fasilitas apa aja di dalam sini, kita tanya sama masternya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Halo mas, dengan mas siapa ya mas? Mas Kli, bisa cerita gak nih, ini saya datang kesini, ke TPS-T ya, tempat pembuangan sampah terpadu. Ini saya kaget ada mesin-mesin kayak gini nih, bisa cerita gak, ini mesin apa dan kenapa? Sejarahnya bisa seperti ini nih, apa? Saya ceritakan dulu dari awal ya, ini terserang aja, TPS kita ini menampung sampah 7 RW. 7 RW? Iya, 7 RW. Oke, jadi permasalahannya, volume sampah di sini ini mencapai 2 truk setengah. 2 truk setengah, truk sampah ya kalau teman-teman. Nah, 2 truk sampah, 2 truk setengah. Nah, itu kapasitas kemampuan dari Pemda Bekasi itu untuk mengangkut ke Bantar Gebang itu sehari hanya 1 truk. Satu truk ya? Iya, jadi di TPS kita ini terbebani saldo 1,5 truk, kurang lebih 2,5 ton. Bisa bayangin teman-teman 2,5 ton, terus banyak apa gitu ya? Jadi, akhirnya muncul lah ide dari teman-teman kita yang di, khususnya yang wilayahnya yang berdekatan dengan TPS. Nah, itu kita menggunakan secara pengolahannya, kita menggunakan pembakaran insinerator. Nah, bisa dilihat. Ini insinerator berarti ini ya? Nah, ini insinerator ini sehari bisa membakar sampah itu sekitar 1 ton sampai 1,5 ton. Oke, per hari itu? Per hari ya. Berarti kita masih punya saldo sekitar 1 ton, tapi kalau untuk istilahnya untuk membuat sampah ini nol, kayaknya agak berat. Nah, akhirnya kita muncul lah ide-ide lagi untuk membuat pemusnahan sampah ini dengan sistem kompos. Nah, ini mesin kacahnya. Ini kalau kompos seperti yang ini ya? Berarti kalau ini kita hanya memusnahkan sampah yang organik. Oke, ini untuk sampah organik berarti ya? Jadi, sampah yang di TPS kita itu dicacah, ya kan? Kemudian ditaruh di tong kompos. Oke, ini tong komposnya ya? Nah, ini kita simpen di sini selama 14 hari untuk diurai menjadi pupuk. Nah, selain itu kita juga pakai metode yang namanya magot. Magot ya? Magot itu sejenis larpa. Dia lalatnya itu julukannya BSF, Black Soldier Fly. Nah, itu salah satu metode unggulan di sini yang ramah lingkungan dan juga lumayan lah untuk mengatasi sampah organik. Terutama sampah-sampah dari dapur, kayak nasi bekas, terus sayur-sayur yang sudah tidak terpakai, terus apalagi yang buah-buahan yang sudah busuk atau apa. Itu dengan mudah dilumat dengan metode magot. Kalau mau lihat magotnya silahkan disukti saya. Oke guys, kita lihat magotnya kayak apa. Cuma kalau yang tidak siap mental, bisa di-skip ya. Misalnya agak-agak beda. Oke, ini magot ya? Iya, ini yang dinamakan magot. Ini sapi tong ini dalam sehari itu bisa mengurai sampah kurang lebih 20-30 kg. 20-30 kg ya? 20-30 kg. Tadi di luar kita kan sudah lihat ada empat. Ya, itu berarti yang magot yang tadi kan agak basah tuh. Iya. Beda ya? Ini saya lihat kering nih. Nah, kalau yang ini terserang baru menetas. Oh gitu. Jadi, disini kita juga ada budidayanya itu dari magot itu kan. Oke. Jadi, siklusnya dari baby magot, dia akan seminggu lagi bisa produktif. Kalau mati produktif untuk mengurai sampah. Nah, dari situ 2 minggu itu dia lagi, benar-benar lagi produktifnya untuk, apa, untuk makan. Jadi, makan sampah itu dia memang, kalau saya bilang memang rakus lah. Ya kan? Jadi, maksud si magot ini memang rakus ya? Ya, memang rakus dia sehari aja. Sampah, khususnya sampah dapur, buah-buahan gitu ya? Ya, organik ya. Ya, organik ya. Nah, dari, dari magot ke kupa. Kupa itu yang kayak gimana? Kupa itu ini. Oke. Nah, ini calon bakal lalernya. Lalatnya, ini calon bakal lalat. Berarti dari jentik-jentik magot, jadi magot muda. Magot muda. Terus, magot yang tadi yang besar-besar, habis itu ke sini. Dia akan jadi kupa, akan jadi tua. Ini akan jadi laler. Nah, ini kalau sudah tua begini, kita masukkan ke dalam rumah lalatnya. Oke, ini rumah lalatnya ya? Nah, rumah lalat. Ini rumah lalat. Nah, setelah pupak itu jadi lalat, dan lalat itu akan bertelur. Nah, itu telurnya. Nah, dia tiga hari, dua hari, tiga hari dia akan bertelur. Setelah itu, kita ambil telurnya, kita tetaskan. Baru ditetaskan? Nah, ini. Nah, ini telur magotnya. Kelur magot ya? Iya. Ini telur magotnya, setelah dia dua hari, tiga hari dia menetas. Nah, dia akan jadi baby magot. Nah, ini baby magot. Ini tidak terlihat, karena sangat halus. Kecil-kecil sekali ya? Nah, setelah tiga hari, empat hari, kita pisahkan. Baby magot ini, kita taruh di wadah yang lebih besar. Ini wadah yang besar lagi di sini. Dan ini pun dia sudah bisa makan, paling tidak sehari itu satu kilo. Satu kilo sampah basah. Sampah basah ya? Iya, di sehari bisa makan satu kilo. Oke. Nanti produktif lagi, seminggu kemudian, dia sudah mulai rakus. Nah, dia makannya dia lebih banyak. Nah, untuk satu wadah ini, hampir sama dengan tadi, yang germ itu, dia bisa makan 20 sampai 30 kilo sehari. Nah, jadi tinggal dikalikan saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh, sembilan, puluh, sembilan, puluh, sembilan. Iya, semua ya? Sama yang di depan, dikalikan 20 kilo sehari. Nah, sekitar segitulah sampah basah yang bisa terurai di sini. Dan keunggulannya lagi, sisa bekas maggotnya ini bisa dijadikan pupuk. Oke. Nah, ini kita lihat pupuknya. Ini pupuknya. Ini pupuknya. Ini sisa dari kotoran maggotnya. Dan maggotnya sendiri pun bisa kita gunakan untuk pakan lele. Oh, di depan banyak lele ya? Iya. Iya, ayo kita lihat. Oke. Kita ambil dulu maggotnya. Ini sebenarnya sih, kalau yang kurang terbiasa, geli. Pakan gigi ya? Iya, geli gigi. Padahal ini aman, safe ya? Aman. Ini kan karena organik. Iya, karena organik. Dia tidak makan bangkai atau apa. Dia tidak, dia hanya sayur-sayuran. Iya. Karena ini organik, ini cenderung, aman. Iya, ini untuk pakan lele-nya. Dan ini bisa sebagai pakan budidaya lele. Berarti ya Pak Kuli ya? Oke, buat ini. Oh, lihat. Oh, mantep. Ini kayaknya padat merayap nih. Iya, betul. Ini setong kecil ini sih berapa nih? 2000. Mas Kuli. 2000 lele? 2000 lele. Wow. Barat padat. Mantep banget. Wah, ada Om Andreas. Ada nginget gak vlog saya waktu bahas komposter? Ini sama Mas Andreas ini. Sekarang, kita TPS bahas sama Mas Kuli. Dari maggot mau menjadi pupa itu, itu namanya prepupa. Nah, di sini prepupanya kita keringkan. Oh, gitu? Nah, kita keringkan buat pakan ikan juga bisa. Oh, itu ada fungsi? Ikan-ikan koi itu lebih suka. Oke. Lele pun juga suka. Itu fungsinya, maksudnya, lele sebagai pakan aja apa bisa bikin bagus warna atau gimana tuh? Magot itu kan 40% keandungan protein-nya. Nah, itu bisa buat warna, bisa buat apalagi kalau untuk ternak gitu kan. Pertama ayam-ayam petelur ya. Ayam-ayam petelur itu sangat membutuhkan protein yang tinggi. Apalagi maggot kering seperti ini. Ini maggot kering ya? Iya. Ini buat ikan lele pun juga bisa. Lele, mujair juga bisa. Kalau mau lihat, kita lihat lagi untuk lele-nya lagi. Oke, siap. Oke, ini tadi yang maggot kering ya? Ini maggot kering, lele. Wah, yang luar biasa dan lele itu memang untuk pakan-nya memang cukup banyak perharinya ya. Jadi memang untuk pakan ternak itu kan dibutuhkan itu kan memang protein yang tinggi. Nah, di maggot itu punya kandungan protein-nya 40%. Kalau untuk kayak pakan seperti pellet, itu kandungannya hanya 30%. Oke. Nah, jadi bisa di ini sendiri lah, analisa sendiri antara protein 30% dan 40% itu bagus yang mana. Dari segi pertumbuhan pun, dia akan lebih cepat. Ini dari ukuran 6 cm, 5-6 cm. Ini usianya 2 minggu. Ini 2 minggu udah sepanjang ini ya? Iya, 2 minggu. Nah, setengah bulan lagi bisa panen. Iya, udah gede-gede ini. Bentar lagi panen ini ya? Mas ya. Andre? Dan ini bisa dimanfaatin ini kayaknya hidroponik. Hidroponik ya? Kalau mau dilihat lele-nya. Kita lihat lele-nya. Tuh, udah besar-besar ya? Berarti emang cepat ya perkembangan lele pakai maggot ini ya? Iya. Tuh, jadi kemasan-kemasannya kita udah klasik-klasikin ya? Berarti ya? Tuh. Nah, air lele-nya ini fungsinya juga banyak. Buat hidroponik. Oke, contohnya itu ya hidroponik ya? Buat nyeram-nyeram tanaman. Yang dulu. Mantap, mantap. Oke, nah, sekelih. Berarti kesimpulannya di TPS ini ada apa aja nih? Berarti dari sampah? Jadi kesimpulannya itu, ya pokoknya segala cara kita pergunakan lah. Ya pokoknya ide-ide dari teman-teman kita yang di sini, tim. Ya dari awal kita, pertama kita coba dengan metode insenerator. Kedua kita... Inseminator berarti itu dibakar sampahnya ya? Inseminator kita bakar. Nah, terus kita pakai metode kompos, dalam arti kita bikin kompos. Kedua juga magot. Ya kan? Untuk... Pokoknya pengelolaan sampah, dalam artian tidak membuang sampah ke TPS secara sepenuhnya. Iya. Pokoknya totalnya gitu ya? Pokoknya di sini itu sebenarnya kita juga dari... Ya dari saudara-saudara yang lain yang di luar TPS Jatisari, kalau emang ingin belajar untuk mengatasi sampah bisa ke sini. Sebenarnya ya terserang, kita mau masalah sampah ini kita selesaikan di lingkungan masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar buang, hanya buang sampah ke TPS. Jadi memang dari lingkungan sendiri itu udah kita... Kelola gitu ya? Kita kelola gitu ya. Jadi kerja kita yang di TPS itu semakin teringan. Itu aja sih sebenarnya. Ya berarti pesannya saya datang ke sini sangat apresiat sekali. Karena benar-benar ngeliat sampah yang dihasilkan di sini nggak langsung dibuang ke Bantar Gebang gitu ya. Iya. Jadi di sini Mas Keli gundang silahkan siapa yang mau belajar ya. Oke. Silahkan. Silahkan datang ke daerah Jatisari. TPS Jatisari. TPS Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi. Tepatnya ada di RW 09 ya. Maaf, perumahan Bumi Dirga, darah permain. Perumahan Bumi Dirga, darah permain. Oke. Itu aja vlog saya untuk kali ini. Terima kasih. Sampai... Mengikuti sampai akhir. Ikuti terus YouTube channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ciao. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.